Halo teman-teman ya selamat datang kembali di Matematika Arif ya oke kita akan membahas soal ini X pangkat 3 itu sama dengan X nah yang ditanyakan pasti tentunya disini itu X itu sama dengan berapa ya teman-teman ya nah kalau kita menjawab soal ini jangan kita corek disini teman-teman jadinya disini X pangkat 2 disini jadinya 1 disitu ya tidak boleh seperti itu teman-teman jadi harus kita buat seperti ini X pangkat 3 kurang X itu sama dengan 0 kita samakan dengan 0 ya nah disini bisa kita faktoran bahwa X disini dikali X pangkat 2 kurang 1 ini sama dengan 0 ya jadi bisa kita tulis seperti itu nah sebenarnya disini teman-teman ini bisa 1 pangkat 2 1 pangkat 2 itu adalah 1 saja jadi bisa kita tulis seperti itu nah sebelum melanjutkan membahasnya lagi kita harus ketahui teman-teman kita membahasnya bahwa A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ini sama dengan A ditambah B kemudian A dikurang B ini kali disini ya jadi ini rumus ini yang kita gunakan untuk menjabarkan yang ini artinya disini A nya itu sama dengan X teman-teman dan B nya itu sama dengan 1 jadi ini bisa kita tulis X nah disitu dikali disini X ditambah 1 ini A tambah B kemudian disini kita kali X kurang 1 disini A kurang B ini sama dengan 0 ya begitu teman-teman oke kita disini kita samakan saja dengan 0 jadi ini yang pertama X sama dengan 0 atau X tambah 1 ini sama dengan 0 atau disini X kurang 1 ini sama dengan 0 nah jika sudah sampai di tahap ini ini sudah bisa kita cari nilai X nya teman-teman disini X nya 0 dan X yang ini tentunya ini min 1 atau disini disini atau ya nah disini X sama dengan 1 jadi himpunan penyelesaiannya itu atau nilai-nilai X yang memenuhi itu adalah 0, 1, ini min 1 ya kemudian disini 1 jadi inilah penyelesaian dari persamaan ini ya teman-teman atau adik-adik ya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati